Chimmy apakah army ally? Oh, oh, oh Annyeonghaseyo roboon Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo royo Annyeonghaseyo royo Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo royo Annyeonghaseyo roboon, selamat datang udah unboxing gue yang lain deh Kali ini gue pengen unboxing BT20 Interactive Toy Chimmy Oke, jadi ini adalah pertama kalinya gue beli barang-barang yang berbau Korea Kali ini gue beli BT21 Interactive Toy Ini gue beli versi Chimmy Chimmy itu setau gue, please Kalau misalnya gue salah tolong dikoreksi Ini adalah representasi dari Jimin BTS Nah, ini bentuknya kalau dijadiin mainan Dan mainan ini kenapa gue beli Karena gue liat fiturnya menarik Banget, 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 banget Jadi dia punya fitur interaktif juga Kayak Toy Story aja gitu Kalau misalnya kita ajak ngobrol dia, dia bakalan ngangguk Loh? Dia bakalan ngangguk Atau juga geleng-geleng Jadi kita nggak tau sentence apa yang bikin dia ngangguk atau geleng-geleng Nah, itu menariknya Jadi random banget Jadi itu bakal seru banget harusnya Nah, gue nggak bakalan jelasin background story dari Chimmy ini gimana Karena ya kalian para kpopers atau army udah lebih tau lah ya daripada gue Takut salah gue Aku hanya mengagumi kelucuan ini Jadi jangan hujat aku, oke? Tapi gue tertarik untuk baca sih Bentar, gue baca dulu Nah, ini gue baca karakter Chimmy dari cosmopolitan.co.id Passionate dan selalu bekerja keras menjadi DNA dari karakter Chimmy Girls Ia merupakan karakter puppy yang selalu memakai hoodie berwarna kuning Chimmy juga digambarkan sebagai sosok yang inosen, gemar bermain, dan selalu ceria Kalau sudah begini jadi bingung ya harus memilih antara Chimmy atau sosok pembuatnya yaitu Jimin BTS Karena keduanya yang sama-sama adorable bukan? Ya gue agak aneh sih kalau misalnya bilang Jimin adorable Jadi ya kalian aja yang jawab ya Nah, boxnya guys Ini pertama kalinya gue ngeliat box dengan jenis seperti ini Jadi kalau misalnya kalian perhatikan ini Boxnya bener-bener transparan dan tipis banget gitu Jadi ini bener-bener unik Gue bener-bener baru pertama kali ngeliat box kayak gini Jadi kalau misalnya kalian ngeliat nih, ini tuh tipis gitu Tapi ada rongga buat naruh si Chimmynya di tengah-tengah sini Jadi ini menarik banget 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 Dan gue baru tau kenapa boxnya bentuknya unik dan lucu kayak gini Kenapa? Karena disini ada tulisannya nih Place your favorite picture in the frame and use it as an interior decoration Jadi ini boxnya bisa digunakan sebagai frame untuk foto juga Jadi ini sangat-sangat useful I love it Ini bener-bener pertama kalinya gue liat box kayak gini Dan ini salah satu box paling smart yang pernah gue temuin Karena dia multifungsi Keren! Dan boxnya sendiri pun bener-bener minimalis Nggak ada desain terlalu norak-nora gimana gitu Jadi bener-bener hijau gini aja Terus di bawahnya tulisan Interactive Toy BT21 Disini ada tulisan Chimmy Dan disini Chimmynya bener-bener ke display banget Ada tulisan Yes or No Jadi untuk menggambarkan nanti dia kalau misalnya ngangguk Atau nggak geleng-geleng Terus sampingnya nih ada ceritanya gitu Jadi Chimmy kalau misalnya ditawarin sayuran Dia geleng Kalau ditawarin puding Ya semoga gue bener ya Ini puding atau kue gitu lah Dia ngangguk Atasnya cuma gini doang Interactive Toy BT21 Bener-bener minimalis I love it so much Terus disini ada instruksinya gitu After listening to your question Chimmy will answer your question by nodding or shaking its head Nah bawahnya kira-kira seperti ini Cuma himbauan doang Supaya anak kecil nggak tersedak Dan dia sudah H&E Jadi ini aman banget Buanget-buanget Belakangnya nggak ada apa-apa Bener-bener minimalis banget sih Ini gue suka banget Ih keren banget deh kore-koreaan Hmm Nah sekarang yang ditunggu-tunggu Mari kita unboxing Chimmy Sama-sama Let's go Yapeo Nah ini unik nih Gue nggak pernah unboxing Paket yang packagingnya kayak gini Jadi Gue awalnya nggak tau ini unboxingnya gimana Tapi setelah liat-liat di Youtube Kayaknya unboxingnya gampang Kita tinggal Buka aja di sebelah sini Oke Kita tinggal jepretin nah kayak gitu Hehehe Oke It's actually really good Nggak rusak loh Bener-bener masih mulus Gila gue suka banget sama packagingnya coy Ini packagingnya bener-bener dari gue 10 per 10 Gue bener-bener amaze sama packagingnya Hehehe Ini sudah kebuka Mari kita buka Sama-sama si Chimmy Uh lala Chimmynya sudah keluar Imnida Sekarang mari kita copotin dia Yapeo Maafi aditnya Yapeo Gue ambil kata-kata magical lo Oke ini sudah kebuka Imnida Sekarang kita buang Yapeo Dan kita keluarin Imnida Chimmynya sudah keluar Imnida Ini so cute Ya ampuh Uh Please gue Gue belum siap jadi army Oh my god Gemes banget Hehehe This is so cute man Untuk nyalain dia Kita perlu tarik kertas ini Supaya dia bisa nyala Ini dia nih Yang bikin mainan Berasa kayak udah gak perawan lagi gitu Kalau misalnya kita ambil Salah satu bagian terpentingnya Gak bisa kita balikin lagi Tapi karena gue cinta at Tapi karena gue cinta kalian semua Gue akan buka ini Dan tunjukin gimana fitur dari Chimmy ini sendiri Let's gooo Kita tarik sama-sama ya Satu Dua Tiga Hehehe Dan sekarang kita nyalain Disini ada on off nya Jadi kita harus naikin dulu Supaya dia on Satu Dua Tiga Gue bahkan yang ngomong apa-apa loh Chimmy apakah aku harus masuk army? Engga Chimmy apakah aku bau? Chimmy apakah followersku bau? Hehehehe Chimmy apakah army alay? Oh 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 Bukan gue Gak gak Kalian gak alay Joks doang Joks doang Lu mau bikin gue diserang Apakah RU cipta kerja harus disahkan? Chimmy for president Chimmy for president Nah sekarang kita udah unboxing si Chimmy Dan kita test drive Sekarang mari kita langsung aja liat Dia dalam detail lebih deket Let's gooo Nah ini dia kira-kira penampakan lebih detailnya Dari Chimmy BT21 Interactive Toy Desainnya sebenernya gak terlalu banyak detailnya ya menurut gue ya Mukanya seminimalis dan selucu itu aja sebenernya Terus dia kayak pake hoodie kuning gitu Dan ini ada kupingnya Menandakan dia kayaknya Dia apa sih guys? Ini dia doggy atau gimana sih? Maksudnya gue gak tau sih Terus dia kayak lagi layih-layih di atas puding gitu Disini ada cherry Terus ada lollipop Opis ini lucu banget sih sebenernya Gue udah mulai ngerti sih Kenapa kalian suka koleksi Aksesoris BT21 kayak gini Karena emang lucu banget ya ternyata ya Terus kira-kira sampingnya seperti ini Belakangnya seperti ini Dan samping sebelahnya lagi seperti ini Bawahnya cuma ada tempat denaro baterai Dan juga untuk naikin dan turunin on offnya Kira-kira seperti itu aja detailnya Sekarang mari kita coba fitur interaktifnya Gue nyalain dulu Chimmy apakah kamu sudah mandi? Siapa pires lopemu? Kanyaannya gak nyambung Apakah aku harus giveaway semua Toy Story ku? Tidak Chimmy tidak Chimmy apakah aku harus giveaway kamu? Alhamdulillah lagi-lagi dia menjawab dengan sangat tepat Nah sebenernya minusnya adalah Dia kalau misalnya kita belum selesai ngomong pun Dia udah ngangguk atau geleng-geleng sendiri gitu Jadi dia kayak motong pertanyaan kita sebenernya Sebenernya itu doang sih Karena detail-detailnya menurut gue oke banget Dia tuh kecil tapi detail Dan gak terlalu banyak desain yang norak-norak banget gitu Jadi ini bener-bener cute banget sih Gue udah cukup mengerti Kenapa kalian suka banget sama aksesoris BT21 Gatau deh karakter lain Tapi gue suka banget sama Chimmy ini Oke kira-kira detail seperti itu Sekarang mari kita lanjut ke sesi selanjutnya Let's go! Nah buat nanya harganya berapa ini tuh sekarang harganya 300 ribu ke atas Dan gue udah taruh link pembeliannya di description box di bawah Oke! Jadi dia itu gak cuma satu doang Banyak banget karakter lain yang gue gak apal Tapi inceran gue selanjutnya itu karakter Tata Soalnya setelah gue liat reviewnya itu lucu banget 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 Jadi dia punya fitur yang bisa nyala gitu Dan dia juga punya detak jantung Dan katanya enak banget dipegang kayak lembek-lembek gimana gitu Jadi inceran gue abis ini Tata siap-siap Tata Jadi paling segitu aja video dari gue kali ini Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, comment, dan subscribe Nama gue Medrinali dan semoga kalian betah di channel gue Dan inget! Mainan adalah teman Sarangheo guys Sarangheo Gue bakal usahain untuk nyari ini sampe lengkap Comment, comment, comment